Halo teman-teman, hari ini di polling Stockbit kok pilihnya cara dapat multi beggar? Jadi maunya beggar apa beggar? Nah lo, pada tau dong ya bedanya. Nah, untuk teman-teman yang sudah baca tulisan saya di Stockbit mengenai multi beggar investing, tentu sudah tau cara investasi idaman mayoritas orang di bursa ini. Kalau nggak ada yang beli di pucuk, gimana mau pamer cuan? Yang menang hanya segelintir orang aja, ada yang beruntung, ada yang sabar, tapi ada juga yang menghalalkan segala cara untuk bisa jualan di pucuk. Di harga bawah nih, diam-diam membeli seperti ninja, terus beli sambil menebar fear ke retail unyu-unyu, dan keroyokan menghina orang lain yang ikut beli. Nah, tapi di harga atas, segala hasil riset diposting, terus jual sambil menebar pesona ke retail unyu-unyu. Yang ketiga nih, keroyokan menghina orang yang kasih warning. Jadi, masih mau ikut-ikutan gerbong mengeluh dan menyesal yang terjebak dalam fenomena multi beggar investing ini? Mending kita ngopi-ngopi, ngobrol pintar bersama teman-teman yang senang berbagi ilmu dan pengalaman, baik di bursa maupun di luar bursa. Nah, kembali ke topik cara dapat multi beggar. Caranya itu seringkali tidak kita sadari dalam kehidupan sehari-hari. Ada kalanya kita terlalu fokus pada hal-hal yang kita tidak kuasai. Membuang waktu belajar fundamental dan teknikal yang tentunya butuh waktu lama untuk dipelajari. Padahal, seperti pengalaman saya, ciri-ciri saham multi beggar ini jauh dari segala macam analisa para pakar saham yang keluar-keluar setelah harga sahamnya naik. Contoh saja, seperti di kala pandemi 2020-2021, saya sering menemani suami yang kebetulan sesekali bikin film. Setelah sekian lama vakum, kita coba-coba pitching ke beberapa perusahaan, seperti contohnya saat itu MNC Group. Nah, di kala itu, pemerintah sedang gencar berencana mengucurkan dana pemulihan ekonomi nasional atau dana PEN untuk beberapa sektor, termasuk pariwisata, yang kebetulan, mungkin kebetulan ya, wakil menterinya adalah anak dari pemilik MNC Group itu sendiri. Menarik ya? Iya. Dan saham-sahamnya ternyata banyak yang tidur. Dan itu banyak sekali sahamnya. Tapi, ada tiga saham dari grup yang saya tertarik. Yakni, satu, BABP. Kala itu terkidur pulas di angka 50. Padahal, Motion Bank banyak sekali dibicarakan penggawai dari MNC Group tersebut. Lalu, yang kedua, MSIN. Kala itu, mondar-mandir di kisaran harga 100-200an. Tapi sangat tidak liquid. Hampir nggak ada yang mau jual saham ini. Yang ketiga, KPIG. Kala itu cukup tinggi volumenya. Sangat cocok untuk copet-mencopet. Taklah kenapa saham ini sampai hari ini pun tidak terapresiasi. Padahal, proyek Lido terus digarap oleh grup ini. Di luar itu, ada tentunya Primadona saat ini. Yakni, film, MD Pictures, yang kala itu dihargai di angka 100. Lalu ada Pani yang pada saat itu belum berganti nama menjadi Pantai Indah Kapuk 2. Padahal terlihat nyata progresnya dikala banyak developer lain yang ikar janji. Nggak perlu kita sebut mana ya, grup apa itu. Apa pelajaran dapat kita ambil dari sana? Satu nih, saham tersebut sepi. Nggak ada yang bicarakan. Hampir nggak ada pihak yang jual. Dua, saham tersebut belum menarik secara fundamental dan teknikal. Disclaimer ya, untuk konfirmasi, analisa fundamental dan teknikal ini penting. Terutama buat teman-teman yang mau trading. Masa iya, pedagang nggak tahu apa yang dijual? Iya nggak sih? Tapi, baik beggar maupun beggar, ada yang lebih menarik dan penting untuk dibahas di video kali ini. Yaitu, kenali diri sendiri dulu. Bersyukurlah dan belajar untuk mengenali diri sendiri. Mungkin nggak mudah, tapi itu keputusan setiap hari untuk mengalahkan diri sendiri, agar bisa menjadi lebih baik daripada dari kita kemarin. Jangan mau dikalahkan dengan rasa minder atau yang lainnya, karena itu akan membuat kita kehilangan diri kita sendiri. Terima dan buka diri untuk berjalan bersama dengan teman-teman baik, yang sejalan visi dan misinya dengan kita. Nah, itu jauh lebih bijak daripada nggak terima kenyataan, lalu menjelekan sana-sini hanya demi untuk menutupi ketidakmampuan diri. Jadi, boleh direnungkan ya teman-teman, apa yang awalnya kita kira kelemahan, bisa aja itu hidden gems, yang selama ini tertutupi oleh rasa minder. Makanya, yuk, tahu diri yuk! Happy investing, selalu semangat. Invest in yourself adalah rule nomor satu. Semoga perjalanan investasi kita ke depannya menyenangkan ya. Enjoy the journey! Terima kasih. Terima kasih.